Apakah Pilpres ini akan satu putaran? Atau akan dua putaran? Andai terjadi putaran kedua, siapa kira-kira yang akan memenangkan pertarungan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar dari ID Institut Indonesia, lembaga survei khusus bidang politik, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan Pilpres tahun 2024 berdasarkan sudut pandang lembaga survei. Sebelum menjelaskan hasil survei yang nanti akan kita lihat dari beberapa slide berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana itu survei dilakukan, bagaimana kita bisa meyakini bahwa lembaga survei ini bisa dipercaya atau tidak. Maka saya akan menjelaskan bagaimana sebaiknya sebuah lembaga survei kita lihat. Pertama begini, lembaga survei adalah lembaga yang memiliki tugas, memiliki tugas untuk membaca persepsi publik dengan hanya mengambil beberapa sampel. Untuk kasus Pilpres misalnya, tahun 2024 ini, jadi lembaga survei akan membaca persepsi publik yang jumlah pemilihnya di Indonesia, misalnya 204 juta saat ini, itu hanya dengan menanyakan ke 1.200. Saya ulang. Lembaga survei akan membaca persepsi 204 juta orang dengan hanya mewakilkan kepada 1.200 sampel di seluruh Indonesia. Maka yang paling penting itu adalah bagaimana metodologi itu dilakukan, bagaimana metodologi itu dilaksanakan oleh lembaga survei itu yang paling penting. Maka pertanyaan bagi para ilmuwan, terutama para pelaksana survei, itu adalah bagaimana proses metodologi itu dilaksanakan, proses survei itu dilaksanakan. Apakah metodologinya tepat, pengambilan sampelnya itu sesuai dengan standar, sesuai dengan kaedah ilmiah, dan seterusnya. Karena yang harus ketat itu adalah memastikan bahwa metodologi itu dijalankan dengan benar. Nah, hasilnya itu penting, tetapi tidak sepenting metodologinya. Kadang-kadang lembaga survei itu hasilnya bisa berbeda-beda, bisa salah juga. Misalnya pada Pilgub Jakarta, ketika Pak Jokowi melawan dulu Voke, Fauzi Bowo, lembaga survei berjamaah itu salah. Jadi mungkin secara berjamaah itu keliru dalam memprediksi hasil Pilgub DKI Jakarta pada waktu itu. Semua lembaga survei memenangkan Foke sekitar 2 minggu sebelum pelaksanaan pemilihan gubernur. Tetapi, begitu hasilnya keluar, itu Jokowi yang menjadi pemenangnya kemudian. Apakah kita tidak lagi bisa percaya lembaga survei dengan hasil yang seperti tidak begitu caranya? Bahwa lembaga survei yang dilakukan itu, sepanjang dia memenuhi kaedah yang benar, maka dia itu bisa dianggap benar. Apakah lembaga, ada juga beberapa lembaga survei ketika itu, prediksinya justru benar. Apakah mereka menjadi lembaga survei yang bisa dipercaya? Tidak juga seperti itu. Lembaga survei itu hanya bisa dipercaya sepanjang dia menjalankan metodologinya dengan benar. Bahwa ketika mereka menanyakan kepada responden atau kepada para sampel itu, itu posisinya ketika hari itu mereka, keputusan hari itu ketika mereka mengambil data. Nah, bisa jadi misalnya 2 minggu setelah itu perubahan itu bisa terjadi. Sama juga dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Ini hasil yang dikumpulkan selama 1-2 bulan terakhir terkait dengan hasil survei. Dan itu boleh jadi akan berbeda hasilnya ketika nanti pelaksanaan Pilpres pada 14 Februari tahun 2024 ini. Dan nanti kalau terjadi petaran kedua, 14 April 2024, mungkin saja nanti hasilnya bisa berbeda dari yang akan saya sampaikan. Saya kira itu. Nah, lalu berikutnya, bagaimana hasil dari lembaga-lembaga survei itu? Sebagian lembaga survei ini saya mengenal secara baik. Saya mengenal juga yang memiliki lembaga survei ini. Dan saya kira sebagian besar diantaranya itu bisa dipercaya. Bahwa ada lembaga survei yang juga tidak dipercaya. Tapi dengan menggabungkan semua hasil survei ini, saya kira akan menunjukkan bahwa mudah-mudahan hasil survei ini relatif lebih akurat dan bisa memprediksi suara pemilih bangsa Indonesia, rakyat Indonesia pada 14 Februari 2024 ini, yang harinya mungkin tinggal 22 hari per hari podcast ini diambil. Ya, kita mulai ya. Ini ada pasangan Capres-Cawapres. Satu, dua, tiga. Satu, Pak Anies, Pak Mohaimin. Dua, Pak Perwowo, Pak Gibran. Ketiga, Pak Kajar dan Pak Mahfud. Ada beberapa lembaga survei yang mencoba menghitung ini. Saya ambil dari beberapa sumber. Ada sumber dari website, ada sumber dari YouTube, ada beberapa sumber dari tempat lain yang kita kumpulkan. Ini ada lembaga media namanya. Nah, lembaga ini menangkan Prabowo dengan 43,1 persen, Pak Anies 26,8 persen, dan Pak Ganjar 20,1 persen. Lembaga survei IPO, Pak Prabowo kembali dimenangkan oleh, bukan oleh lembaga survei, hasil dari lembaga survei ini menangkan Prabowo. Kemudian berikutnya Anies dan berikutnya Ganjar. Lembaga survei Puspol Indonesia, ini agak sedikit berbeda. 41 persen Prabowo, 28 persennya di Ganjar. Jadi, kalau yang tadi sebelumnya Anies yang menang dari Ganjar, kalau sekarang Ganjar yang menang, calon nomor tiga, dan setelah itu 26 persen Anies yang selebihnya itu dianggap belum menentukan pilihan. Kemudian, lembaga survei polling institute 46 persen, 24 persen Anies dan 21 persen Ganjar Mahfud. Nah, lembaga survei IPA ini agak sedikit berbeda. Kalau tadi secara konsisten Prabowo unggul, nah kalau sekarang Ganjar yang unggul, Prabowo yang berikutnya dan Anies yang berikutnya lagi dengan 26 persen. Lembaga survei LSN, ini Prabowo 49 persen, Anies 24 persen, Ganjar 20,5 persen. Kemudian, lembaga survei PRC, Prabowo 42 persen, Anies kembali di atas Ganjar 28, dan Ganjar 21. Ini survei indikator, dan ini yang saya sampaikan salah satu lembaga survei yang sejauh ini bisa dipercaya, dan banyak sekali orang yang percaya, baik akademisi, kemudian politisi, dan seterusnya, milik Prof. Burhanuddin Muhtadi, dosen UI Jakarta. Nah ini survei terakhir beliau, itu menempatkan Prabowo, Gibran 46,7 persen, kemudian Anies Mohaimin 24,5 persen, dan Ganjar Mahfud 21 persen. ICRC 39,4 persen tetap di Prabowo, nah Ganjar kembali mengungguli Anies di survei ini 29,1 persen, dan Anies Mohaimin 25,6 persen. Nah, poll tracking terakhir, itu menempatkan Prabowo di 47 persen, Anies 27 persen, dan Ganjar Mahfud 21 persen. Nah, jadi setelah kita hitung-hitung, rata-rata hasil survei ini adalah Prabowo menempati angka 43 persen, Anies 26 persen, dan Ganjar Mahfud 23 persen. Pertanyaan berikutnya, ini data kalau kita lihat secara keseluruhan, pertanyaan berikutnya, apakah Pilpres ini akan satu putaran? Atau akan dua putaran? Sejauh ini, tidak ada satupun lembaga survei, tidak ada satupun ilmuwan yang saya lihat secara meyakinkan, bisa memastikan ini bisa berjalan satu putaran, atau memastikan juga bisa berjalan dua putaran. Nah, maka kita akan melihat hasilnya. Jadi, tidak ada kesimpulan sampai hari ini, yang menyatakan ini akan dua putaran, atau akan satu putaran. Nah, kalaupun satu putaran terjadi, kemungkinan besar itu, kalau berdasarkan hasil survei ini, itu Pak Prabowo yang akan memimpin. Karena hampir tidak mungkin, kalau dari sisi statistik, dua calon ini yang akan memenang dalam satu putaran. Secara statistik itu hampir tidak memungkinkan. Jadi, kalau yang pun mungkin satu putaran itu ya, Prabowo. Nah, bagaimana kalau terjadi dua putaran? Kalau yang terjadi dua putaran itu, yang hampir pasti secara statistik, akan maju ke putaran kedua itu adalah Prabowo. Kecuali kalau terjadi hal-hal yang luar biasa, dalam rentang waktu dua puluhan hari ini. Jadi, sesuatu misalnya itu bisa berubah, bisa saja berubah hasilnya. Nah, pertanyaan kembali, siapa yang akan menampingi Pak Prabowo di putaran kedua? Juga tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan menemani di antara dua ini. Karena selisihnya itu dalam batas margin of error namanya. Jadi, rata-rata lembaga survei yang melakukan survei ini, saya cek itu margin of errornya itu antara 29 sampai 3 persen. Tapi rata-rata sekitar 2,9 persen. Jadi, jarak antara Pak Anies dan Pak Ganjar ini, itu relatif lebih dekat dalam rentang margin of error itu. Jadi, belum bisa dipastikan siapa akan menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Nah, andai terjadi putaran kedua, siapa kira-kira yang akan memenangkan pertarungan itu? Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh indikator politik terbaru, tatap muka, tetapi hanya menyasar 13 provinsi kunci. Maksudnya, provinsi-provinsi yang besar, provinsi-provinsi penentu, sehingga bisa hasilnya nanti bisa disimpulkan sebagai hasil dari Pilpres. Bagaimana hasilnya? Nah, ini data yang terlihat di lembaga survei indikator, ini Prof. Burhanmu tadi, itu secara konsisten dari bulan Oktober, November, dan Desember sampai Januari 2024. Itu hasilnya. Nah, Prabowo dari 39,7 pada bulan Oktober, 45,8 November, dan 45,79 di, ini sama nih, stuck, sampai di Desember-Januari, atau November akhir, Desember awal. Nah, Pak Ganjar itu menunjukkan tren yang agak menurun tuh, dari 30% bulan Oktober menjadi 25, dan seterusnya. Nah, survei yang ditemukan oleh indikator ini menunjukkan secara konsisten, suara Pak Ganjar itu beralih kepada Pak Prabowo Gibran. Jadi, dulu Pak Ganjar unggul, misalnya, di awal-awal itu, begitu Gibran menjadi wakil Prabowo itu menjadi menurun. Apakah tren ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 hari ini? Kita tidak tahu, atau akan berbalik trennya? Nah, pertanyaannya kemudian, kalau terjadi putaran kedua, bagaimana hasil yang akan diperoleh? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh indikator ini, kalau terjadi putaran kedua yang masuk, misalnya Anies Mohaimin dengan Prabowo Gibran, maka hasilnya Prabowo kemungkinan akan mendapat suara, prediksinya akan mendapat suara 57,8%, dan Anies Mohaimin mendapat 30%, 29,5%, dan yang belum menentukan pilihan 12,7%. Berikutnya, kalau Prabowo Gibran bertemu dengan Ganjar di putaran kedua, Prabowo Gibran 56,1%, dan Ganjar Mahfud 28,4%, dan belum menentukan pilihan itu 15,5%. Nanti, Anda bisa lihat secara langsung, survei indikator yang sudah bisa kita buka di Youtube secara panjang lebar, dijelaskan bagaimana kok ini bisa menang, di mana menangnya, bagaimana menangnya, kemudian dari secara sosiologis, dari suku apa, menukung siapa, dari demografi, dari umur, misalnya dari jenis kelamin, dan seterusnya, itu bisa kelihatan di videonya secara langsung. Nah, andaikan misalnya, terjadi putaran kedua tanpa Prabowo di situ, misalnya ada sesuatu kejadian luar biasa yang terjadi, lalu ternyata yang masuk ke putaran kedua itu adalah Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud. Nah, ini angkanya, nah, masih. Ini angkanya itu masih 50-50, belum ada secara statistik, itu belum bisa ditentukan siapa yang lebih unggul. Jadi, perlu saya sampaikan kepada para pemeriksa ADI Institut, sahabat-sahabat pencari ilmu sekalian, bahwa Pilpres ini akan berjalan dan mudah-mudahan, saya hanya menunjukkan mudah-mudahan lembaga-lembaga survei ini bisa menunjukkan kredibilitasnya dengan benar memprediksi suara publik Indonesia yang jumlahnya 204 juta itu tadi, dengan hanya menanyakan ke 1.200 pemilih. Dan itu menunjukkan betapa ilmu pengetahuan itu memiliki dampak yang luar biasa. Dan saya percaya betul bahwa tidak ada yang berupaya untuk menggiring opini publik dengan survei-survei yang dilakukan itu. Mudah-mudahan Pilpres kita kali ini, termasuk pemilunya, berjalan dengan lancar, berjalan dengan damai, dan bangsa Indonesia akan mendapat presiden yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya sehingga Indonesia akan lebih maju. Demikian, terima kasih. Saya Jafar dari ADI Institut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.